Intro Lopes Biasanya dengan bebas adalah menjadi jatah dari Ahmad Bustomi Tapi dalam pertandingan ini Beberapa kali dengan bebas dan juga sepak pojok Diambil oleh Gustavo Lopes Balik kali ini Ahmad Bustomi Umpan Berikan kepada Benny Wahyudi Masih Benny Wahyudi dengan gerakan tanpa bolanya Dan umpan kali ini Masih ada Suroso Oh terlepas dan kita lihat kesalahan dari Ronitri Prasdanto Membuat tulisan Gonzalez mencetak gol Malam hari ini Dan menjadikan skor 4-0 Arema Kronos Indonesia unggul atas Persela Lamonga Iya tadi sudah saya katakan juga Rendra Bahwa akan menjadi bulan-bulan bagi Ronitri Prasdanto Di babak kedua ini Dan akhirnya kita lihat memang beban yang sangat berat ya Bagi Ronitri ketika dia diterunkan Dan harus berhadapan dengan Arema Yang memang mempunyai para pemain depan sangat ringginas Dan akhirnya kita lihat gol keempat terjadi Atas kesalahan dari Ronitri Prasdanto yang menangkap bola Tidak sempurna Terlepas dan akhirnya memberikan durian runtuh Kepada seorang Loco Gonzalez Ini dia Lepas dan bam Gampang sekali Rendra Iya Kita memang sensasikan ada gangguan tadi dilakukan oleh Christian Gonzalez Tapi ketika Ronitri sudah terbang di udara Christian Gonzalez diam tidak mengganggu Dan ternyata bola jatuh kepada kakinya Dan ini adalah asis dari Ronitri Prasdanto Untuk gol yang ke-14 Christian Gonzalez musim ini Ya Ronitri Prasdanto yang merupakan keeper kedua Atau deputi bagi Hoyrol Huda Sepanjang musim ini Memang penampilannya pasti akan sulit mendapatkan Sentuhan terbaik setelah cukup lama hanya menjadi pemain cadangan Kembalikan dilakukan oleh Gustavo Lopez Masih ada Roman Golian Hasil direbut kali ini Lebih jahil kalua Catur pamungkas ternyata yang mau masih bola Anggaran dilakukan oleh Christian Gonzalez Ya Ya namanya ngerti kuning Bagai Loco Gonzalez Dua kali Ariana mengatakan pelanggaran dari Gonzalez Ya Harus lebih tenang Christian Gonzalez Karena Di babak delapan besar hingga fase final nanti Kartu tidak akan diputihkan Dan ini akan menjadi sebuah kerugian apabila Nanti Christian Gonzalez yang sejauh ini Sudah menerima lima kartu kuning Dan dengan kondisi lima kartu kuning Oh Hampir saja terjadi goal bunuh diri dari Persela Lapongan 3B ini Wahyudi tadi hampir mendapatkan bola Dan sebuah Pengamanan tadi dilakukan Ini dia Lepas dari perangkat offside Tapi tendangan dari Edu Gunawan hampir saja masuk ke dalam gawang Ya kali ini kita saksikan Bagaimana bebas akan dilihat oleh Ahmad Bustomi Oh sebuah umpan dari Ahmad Bustomi Berhasil diamankan tadi Dan kali ini Hendro Suswanto Kerjasama cukup baik kita lihat Bagaimana muncul kali ini Ahmad Juan Alfarizi Atau Hendro Suswanto Kembalikan bola kepada Igude Sukadana Umpan dari Igude Sukadana Lebih dekat kepada penyegang Roni Triprasnanto Tim Persibu Bandung Dan sementara ini kita juga saksikan Oh Gustavo Lopez Bola tampaknya Menghantam Suroso Hingga harus terkapar Kita saksikan Suroso Ya Mengenai ulu hati tadi ya Cukup keras Ini dia kita lihat Bagaimana Pendangan keras Dari Gustavo Lopez Mengenai ulu hati dari Berwakayudi kembali Kepada Igude Sukadana Upan dari Igude Sukadana Ya Tidak adanya Gustavo Lopez Dan Dodok Anang Eh Eddie Gunawan Kita saksikan Ya Tidak adirnya Gustavo Lopez Tampaknya Igude Sukadana Yang mencoba mengambil peran Sebagai pembagi bola Betul Dan kita lihat tadi Satu momen ketika Bola Lompas tadi Eddie Gunawan memaksakan diri Untuk mengambil bola Nampaknya terjadi kram ya Ya ini dia Oh tendangan Cukup akrobatik Dan nampaknya pada saat landing ya Posisi yang tidak sempurna Sehingga kita mengalami cedera Eddie Gunawan Betul sekali Kita lihat bagaimana Posisi kaki kanan tadi Dari Eddie Gunawan Tidak sempurna Pemain yang memang bekerja Sangat keras Panjang 87 menit Tidak berhenti berlari Terus menerus Menjaga pemain lawan Tampilan yang luar biasa Memang dalam lukuan oleh Eddie Gunawan Lampan ke dalam Kali ini bagi Arema Kronos Indonesia Masih kembali Kita saksikan kali ini Christian Gonzalez Oh umpan kepada Burhanuddin Nihe Kita lihat kecepatan Dari Burhanuddin Nihe Masih Burhanuddin Nihe Berusaha melewati Purwaka Yudi Gagal Kita saksikan Masih Burhanuddin Nihe Kita coba lihat Terus menerus Melakukan sebuah pergerakan Ya kehilangan bola juga Kita saksikan Burhanuddin Nihe Menit terakhir Di waktu normal Arema Kronos Indonesia 4-7 Dan Persipura Jepura Tapi semuanya Masih bisa Berubah Dengan pertandingan terakhir Dimana akan ada pertandingan Antara Semen Padang Menghadapi Arema Kronos Indonesia Di Stadion Haji Agus Salim Pada tanggal 29 Oktober 2014 Dan juga pertandingan Antara Perselalamongan Menghadapi Persipura Jepura Di Stadion Jaya Ya kembali Kita lihat Samsul Arif Dua pemain terjatuh Ya terjadi Benturan tadi Memang disana Ya kita lihat Seorang pemain dari Perselalamongan Nampaknya Ya masih bisa bergerak Walaupun terlihat lemas Kita saksikan pemain dari Perselalamongan Yang belum bisa kita pastikan Siapakah tersebut Kalau melihat dari nomornya adalah Eddie Gunawan ya Ya terjadi benturan ini Antara Eddie dan juga Hendrosis Tadi nampaknya Tidak jelas Terlihat kamera Dan ya itu dia Ada benturan antara Hendrosis dan juga Eddie Gunawan Ya harus Dibawa Pertolongan Ambulan Kita saksikan Pemain dari Perselalamongan Dan kita memang Sangat berharap Mudah-mudahan Saya tidak ada Kembali permainan Yang dilanjutkan Memasuki detik-detik terakhir Dan akhir dari pertandingan Antara Arema Kronus Indonesia Menghadapi Perselalamongan Dengan skor akhir adalah 4-0 Arema Kronus Indonesia Unggul atas Perselalamongan Dan membuat mereka Memuncahki kelas Sementara dengan Poin 10 Dan ini dia Akhir pertandingan Dan kita juga akan Kembali lagi Setelah pesan-pesan Berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.